Tep surat Al-Qadar insyaallah ini sahabat-sahabat munculnya sangat populer ya sering kita ingat Rasulullah bercerita tentang orang Bani Israel yang berperansi muntunan para sahabat takjub Maka Allah turunkan ini sebagai bentuk Allah rahmat kepada upahnya Nabi Muhammad Kita diberikan kesempatan mengalahkan umat-umat dahulu Meskipun disiap tidak peker Kita teruskan langsung ke lima saja ya Kita mulai dengan bas malam Satu, dua, tiga Bismillahirrahmanirrahim Inna anzallahu fi layladil qadar Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam pemuliaan Dan tahukah kamu apakah malam pemuliaan itu Laylatul qadar khairun min alfisyah Mala pemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan Dan tahukah kamu apakah malam pemuliaan itu Para malaikat dan malaikat jibril turun pada malam itu Bi'ibni rabbihim min kuli amru Dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan Salamun hiya hatta makolahil fajr Keramaian malam itu sampai terbifadar Baik, satu-satunya ada spidol kah? Ada satu Ada ya, oke Baik, di surat al-fadar ini di awal ini dengan apa? Inna anzallahu fi Di dalam bahasa Arab ada kata anzallah, ada kata? Ada yang ingat apa bedanya Ustaz? Sama-sama maknanya menurunkan Lalu anzallah maknanya menurunkan Dufatan Sekaligus Kalau yang disini turunnya Terus langsung Setelah ayat itu berbicara Inna anhu nazzalna dhikro Inna lahu lahafi'ud Ayat itu berbicara tentang kafir lah Inna nazzalahu Inna nazzalahu Inna nazzalna dhikro Inna lahu lahafi'ud Kami akan menciptakan Artinya kalau kita menghafal Quran itu Prosesnya harus Dengan istri Kalau orang menghafalnya langsung Hafal Prosesnya saya satu bulan Bulan ke dua ilang Sehingga Prosesnya takut itu harus Beransur-ansur ya Tapi ini ayat ini Menjelaskan tentang Berbuah Surat al-fadar ini Diturunkan pada Malam kemudian Sekaligus disini maksudnya Yaitu ke langit dunia Kemudian Satu-satunya disini ada Kata hu Hu itu maknanya apa? Dia Kalau di dalam bahasa Arab Dominik itu pasti ada kembalinya kan ya Dia kembalinya kemana? Kurang Kurang Mana kurangnya? Sementara ini adalah Awal surat Maka kalau kita menggaji Menasabah itu Kenapa Itu Quran ini Turunnya Apa namanya Sesuai dengan konteksnya ya Tapi ketika sudah turun Prosesnya menata Ini letaknya disini Jadi seakan-akan Bunya ini kembalinya kepada Surat sebelumnya Sebelumnya adalah Surat apa? Al-Mawam Disitu Allah Beritakan Dan mau untuk membaca Ikhra' Bismillahirrahmanirrahim Suratnya apa? Istimewa Istimewa 1,2,3 Surat Al-Qadar Ditulukan sahabat Sahabat Kabun Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bercerita tentang Seorang lelaki Bani Israel Yang berperan Di jalan Allah Selama seribu bulan Surat Al-Qadar Memandu Keterangan Pemuliaan Al-Quran Yang diturunkan Pada malam mulia Di Ramadhan Yang lebih baik Dari seribu bulan Dimana para malaikat Berkondong-kondong Turun ke bumi Surat Al-Qadar Dibaca Untuk mengingatkan kita Akan besarnya Karunia Al-Quran Al-Qadar Oleh karenanya Kita harus Mencintai Al-Quran Dan ibadah Maksimal Di lain Al-Qadar Malam paling mulia Adalah malam Hari paling mulia Adalah hari Dalam saun Dalam saun adalah hari Lumai Awal-awal surat Di awal-awal Dan Itu disimpulkan oleh para bulamak Kalau malam Malamnya Kalau siapnya Maka Arafah Nah satu sana Kita Saya jadi ingat Insya Allah Sering menyimak juga Banyak videonya Bahwa Quran itu Siapa yang dilewati oleh Al-Quran Maka akan menjadi Mulia Maka malam itu mulia Karena Al-Quran Al-Quran Pada malam itu Ramadhan Bulan mulia Karena Al-Quran Maka Maka Madinah Mulia Karena Al-Quran Malaika juga Mulia Karena Al-Quran Lalu Muhammad Nabi mulia Karena Menerima Dan selesnya Maka kita Akan mulia Insya Allah Insya Allah Mulia Karena menjadi Al-Quran Amin 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 Wabarakat 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 Ya Baik Anjum Surat Al-Arak Ini